Ya, Pak Mirsa, Anda tadi sudah menyaksikan kembali deklarasi pasangan Jokowi-JK yang dilangsungkan sekitar pukul 12 siang tadi di Gedung Juangja 45 Jakarta Pusat. Sementara itu kita juga akan melihat seperti apa persiapan deklarasi yang akan dilangsungkan oleh pasangan Capres-Cawapres, Prabowo, dan Hatta Rajasa. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama dengan reporter Yuliana Wan yang berada di rumah Polonia Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. Ya, Yulil. Seperti apa persiapan deklarasi Prabowo dan Cawapresnya? Ya, Mi, saat ini langsung dari kediaman rumah Polonia di Jalan Cipinang Cepedak, di mana hari ini dari bakal calon presiden di Partai Kerintra Prabowo Subianto akan mendeklarasikan Cawapresnya, yang ini dari Partai Pan, yang ini Hatta Rajasa, di mana hari ini mereka akan mendeklarasikan Cawapres dan Cawapresnya untuk maju ke dalam pemilihan presiden 2014. Dan seperti kita ketahui bahwa untuk sebelum tanggal 20 Mei, nantinya para Cawapres dan Cawapres dari Partai Manapun akan segera mendaftarkan. Dan juga untuk tadi Wakil Ketua Umum Pan, Derajat Hari Wibo, juga mengatakan dipilihnya rumah Polonia ini sebagai tempat deklarasi. Dari pasangan Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa adalah sebagai suatu simbol semangat juang dari Bung Karno. Dan juga seperti kita ketahui, selain dari Partai Amanan Nasional, juga ada P3, Partai Persatuan Pembangunan, dan juga Partai Keadilan Sejahtera, yang memberikan dokumennya kepada Gerindra yang mengusung Capres Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa. Dan saat ini tengah berkumpul para pendukung dari Prabowo dan juga Hatta Rajasa di tempat ini sudah ramai, dan juga di sepanjang jalan Cipinang-Cempedak juga sudah diramaikan oleh para animo masyarakat yang memberikan dukungannya kepada dua pasangan ini, yaitu Prabowo dan juga Hatta Rajasa. Nah juga kami masih menunggu deklarasi yang rencananya akan di-deklarasikan kepada awal-awak media kira-kira pada punggul 13 siang nanti. Amin. Ya, Yowil, apakah setelah pendeklarasian Prabowo dan Cawapresnya juga akan segera mendaftar ke KPU? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Wakil Ketua Umum Gerindra Fadilison, menyatakan bahwa tidak hari ini pasangan Prabowo dan juga Hatta Rajasa akan mendaftarkan kepada KPU, namun rencananya besok baru akan mendaftarkan ke KPU, dan juga rencananya setelah deklarasi ini berlangsung, nantinya pasangan Prabowo dan Cawapresnya akan berkunjung ke rumah Roma Irama dalam kaitan terkait mengenai menjalin komunikasi politik dengan Roma Irama. Itu yang informasi yang dapat kami informasikan, dan kami saat ini masih terus menunggu deklarasi yang akan dibacakan pada pukul 13 siang nanti. Amin. Ya, baik terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa Yulia Nawan melaporkan langsung dari rumah Polonia Cipinang Cepedat, Jakarta Timur.